Terima kasih telah menonton Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi mockup yaitu mockup 3D text effect Yang telah saya rangkum menjadi 10 mockup gratis teman-teman Ini adalah kumpulan mockup 3D effect metal atau logam Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ada efek emas, ada efek silver, ada efek platinum, ada efek tembaga, ada efek besi gitu ya Jadi seperti ini ada 10 mockup yang telah saya rangkum Dan ini adalah mockup gratis silahkan teman-teman download dan teman-teman gunakan Formatnya adalah photoshop Nah bagaimana cara mendapatkan mockup ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial1.com Di sini sudah saya share ke 10 link tempat mendownload dari masing-masing mockup ini Yang pertama itu modelnya seperti ini teman-teman Gold Dan bentuknya seperti ini Ini adalah formatnya photoshop Ukuran file nya 186 MB Dan ini link downloadnya dan ini link untuk mendapatkan fontnya Fontnya modelnya seperti ini teman-teman Cara mengeditnya sudah saya sampaikan juga di sini secara teori seperti ini teman-teman Cara mengeditnya nanti akan kita praktekkan di video ini Satu persatu dari 10 mockup ini Cara mendownloadnya teman-teman cukup klik di sini Saya mendownload di prepick seperti ini teman-teman Dan teman-teman langsung klik tombol download Jika teman-teman ingin mendownload lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 Teman-teman harus login dulu teman-teman Dengan menggunakan akun google teman-teman semua Jadi teman-teman bisa mendownload banyak Nah cara mendownloadnya sangat mudah sekali teman-teman Teman-teman cukup klik download Maka lalu teman-teman klik ini Yang pre-download Oke teman-teman ya Jadi seperti itu cara mendownloadnya Nanti teman-teman akan mendapatkan file bentuknya zip Nah kita akan praktekkan teman-teman Kita akan praktekkan dulu yang pertama ini Bagaimana cara membuatnya Sebelum kita mulai Bagaimana cara mempraktekkan ke 10 mockup ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka photoshop Yang pertama dulu Saya akan ambil yang gold ini Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Lalu teman-teman double klik saja di sini Di file psd nya Double klik Jika tampil seperti ini Teman-teman cukup klik oke saja Nah ini teman-teman Teman-teman mendapatkan file photoshop Jika dibuka bentuknya seperti ini Dan di sini Di bagian layar Teman-teman akan mendapatkan layar seperti ini Nah cara menggunakannya sangat mudah sekali teman-teman Teman-teman cukup Men double klik di sini Your text here Di sini Teman-teman cukup double klik di sini Double kliknya di sini teman-teman Bukan di text ini Di sini teman-teman Double klik saja Double klik Jika akan tampil seperti ini Diklik oke saja Maka akan terbuka dokumen .psb ini Nah di sini teman-teman Mengeditnya Cara mengeditnya Misalkan teman-teman klik dulu di sini Horizontal tipe tool Lalu teman-teman klik di sini Nah ini kan fontnya belum terinstall teman-teman Fontnya belum terinstall Karena saya belum menginstall font ini Jika teman-teman ingin menginstall font ini Teman-teman cukup download yang di sini tadi Ini fontnya Di download saja fontnya Lalu di install Saya menggunakan font yang ada saja Nah ini kan berubah nih ya teman-teman ya Nah ini bisa kita ganti Misalkan Saya ganti Mas gitu ya Nah sudah diganti Textnya sesuai dengan keinginan teman-teman Nah setelah kita Ganti textnya Lalu teman-teman enter Atau klik ini Centang Selanjutnya Selanjutnya Dokumen ini kita close Kita close Kita jawab adalah yes 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 Maka kembali ke Dokumen awal kita Nah Jadi seperti ini teman-teman Nah Bagaimana cara menerapkan Efek ini Ke desain kita Teman-teman Teman-teman bisa Menyimpan formatnya PNG Dengan cara Menonaktifkan Backgroundnya Background kita nonaktifkan Seperti ini Terus shadownya Jika ingin di nonaktifkan Lalu Defnya Kita gunakan Efeknya kita gunakan Lalu yang kita Nonaktifkan Misalkan Nah ini Adjustmentnya Kita nonaktifkan Lalu teman-teman Simpannya adalah PNG File Save as Nah disini diganti Formatnya PNG Lalu kita save Ini pilih yang non Saja Lalu kita oke Nah teman-teman bisa Menggunakan Corel Jika ingin Mendesain Menggunakan Corel Dan menggunakan Efek yang baru kita buat File Import Kita ambil Teman-teman Nah disini Berletakkan disini Nah ini Sudah kita bisa Kita gunakan Tanpa Background Oke teman-teman ya Berarti ya Oke Oke selanjutnya Efek yang kedua Efek yang kedua Seperti ini Teman-teman Seperti ini Lalu disini Link downloadnya Ini fontnya Ukuran filenya adalah 160MB Bagaimana cara Menggunakan efek ini Nah silahkan Teman-teman buka Kembali Photoshop Saya buka langsung Dari filenya disini Nah ini Oh ya teman-teman Perhatikan nih Teman-temannya Lisensinya Kalau menggunakan Mockup ini Bisa menggunakan Lisensi yang free ini Oke ya Ini saya buka Double click Nah ini teman-teman Seperti ini Tampilannya Nah Cara menggunakannya Juga sangat mudah Teman-teman Cukup double click Kembali disini Double click To Replace text Nah disini Double clicknya disini Bukan di textnya Teman-teman ya Disini Double click saja Nah teman-teman akan Dibukakan Dokumen Dot PSB Seperti ini Lalu teman-teman aktifkan kembali Ini Horizontal tipe tool Lalu klik disini Nah ini Kenapa tidak tampil Seperti yang pertama tadi Karena saya sudah Menginstall Font ini Teman-teman ya Kalau teman-teman ingin Menginstall font ini Teman-teman ya Bisa Download yang ini Ini Klik disini Teman-teman akan diarahkan Untuk mendownload fontnya Downloadnya disini teman-teman Oke ya Paham ya Oke Nah cara mendownload Mockupnya Caranya sama teman-teman Cara mendownload mockupnya Disini Pilihnya adalah Pre-download Jadi seperti itu Kembali ke desain kita Nah ini teman-teman ganti saja Misalkan Kita hapus Oke misalkan Kita ganti Sekarang kita ganti Only redoan Lalu saya kecilkan Tekan shift Tekan alt Kecilkan Teman-teman Oke diatur posisinya Teman-temannya Diatur posisinya Sesuai dengan Keinginan Tempat ini Kalau sudah Kita Enter atau centang Nah ini posisi ini Posisi Lelehan Lelehannya ini bisa diatur Teman-teman Dan ini Drop Bisa kita atur Posisinya Oke tinggal teman-teman Atur saja ya Teman-teman Nah setelah kita Atur Seperti ini Lalu dokumen ini Kita close Kita close Jawabnya adalah yes Maka akan kembali Ke desain awal kita Nah jadi seperti ini Teman-teman hasilnya Gimana Mudah bukan Nah jika teman-teman Ingin menghilangkan ini Textnya ini Teman-teman bisa Ngeratipkan disini Di Visibility nya Untuk menghilangkan textnya Nah ini adalah Hasil dari efek yang Kedua Nah berikutnya Untuk efek yang Ketiga Seperti ini teman-teman Membuat efek Silver Seperti ini Ada blink-blinknya Gitu ya Nah Formatnya adalah PSD juga Ukuran file nya adalah 216 MB Link download nya ini Font yang digunakan adalah ini C5 Nah cara menggunakan Moab nya Secara teori seperti ini Oke kita praktekan ya Teman-teman ya Kita praktekan Kita buka lagi Yang ketiga Nah seperti ini Tampilannya Caranya sama teman-teman Double klik juga Disini Double klik juga Double klik Ada pertanyaan seperti ini Di oke saja Nah disini Kita bisa atur Atau kita ganti font nya Misalkan saya ganti Disini Nah ini kan font nya Belum terinstall ya Teman-teman ya Belum terinstall Kita oke saja Kita menggunakan font yang lain saja Misalkan saya menggunakan Saya ganti Saya ganti Only redo one Terus saya Kecilkan Kita menggunakan font yang lain Saya pilih font nya Misalkan Yang lainnya saja Ini misalkan Saya menggunakan font yang ini Oke ya Lalu saya close Saya close Terus saya jawabnya adalah Yes Nah Jadi teman-teman Jadi seperti ini Untuk mengatur Ini Efek Blink-blink yang bintang ini Teman-teman bisa Aturnya disini Teman-teman Nah Bisa kita Geser-geser saja Untuk menonaktifkan Text nya ini Disini Paham ya teman-teman ya Nah itu untuk efek Yang ketiga Saya close Nah selanjutnya Efek yang keempat Ini Silver juga Sama Cuma mungkin sedikit berbeda Formatnya Photoshop Ukuran file nya adalah 62,6 MB Link download nya ini Font nya ini Teman-teman Nah cara Menggunakan Knock up nya Seperti ini Mungkin agak sedikit berbeda Teman-teman Cara menggunakan Di awalnya saja Oke kita akan Praktekkan bagaimana Cara menggunakan Knock up ini Kita buka Knock up yang keempat Nah Jika tampil seperti ini Ini yang berbeda ya teman-teman Jika tampil seperti ini Teman-teman cukup Keep layer Nah disini Kita mengaktifkan dulu Langsung text nya ini Nah untuk mengganti Jenis text nya Atau bentuk text nya Atau bentuk font nya Teman-teman cukup double klik disini Caranya sama Lalu klik disini Nah teman-teman tinggal mengganti Disini Misalkan saya ganti Tutor Misalkan Selanjutnya Kita close Jawabnya adalah yes Nah ini hasilnya teman-teman Untuk pencahayaannya Teman-teman bisa aktifkan disini Di layar Like ini Tinggal digeser pencahayaannya Kita bisa geser pencahayaannya Diletakkan dimana Di atas Di bawah Sesuai dengan keinginan teman-teman Nah jadi seperti itu teman-teman Untuk Efek yang ke Empat ini ya Nah selanjutnya yang Efek yang ke Lima Nah ini Ini tembaga ya Efek tembaga Seperti ini Formatnya photoshop Link downloadnya ini Font yang digunakan adalah ini Oke ya Cara membuatnya Secara teori seperti ini Cara membuatnya Oke kita akan praktekan Saya buka Jika tampil seperti ini teman-teman Teman-teman cukup klik Oke saja Nah disini cara mengeditnya Itu disini teman-teman Di efek Nah di efek Sedikit berbeda ya Cara mengeditnya disini Di efek Buka efek Nah edit di salah satunya ini Misalkan kita edit yang paling atas Paling atas ya Kita edit Ini Double klik disini teman-teman Double klik saja Nah teman-teman Akan dibukakan Dokumen dot PSB nya Lalu teman-teman Ganti saja Misalkan Belajar gitu ya Lalu kita kecilkan sedikit Oke seperti ini Sudah seperti ini Lalu kita close Kita close Jawabnya adalah yes Kembali ke dokumen kita Nah seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Cara membuatnya Berikutnya efek 3D Text Yang Ke Enam Seperti ini teman-teman Bentuknya adalah Metal Seperti ini Ini ada dua ukuran teman-teman Ada dua ukuran Ada yang besar Dan ada yang Kecil Atau big Atau medium Formatnya Photoshop Ukuran file nya 3,92 Mega Link download nya ini Font yang digunakan ini Secara teori Seperti ini Ada dua Ini yang Besar Ini efek yang Kecil Oke kita Praktikan teman-teman Nah disini Nah disini Nah ini yang Besar ini teman-teman Nah ini yang besar disini Ini yang kecil disini Nah ini yang medium Ini yang big Oke ya Cara Menggantinya Disini Double click disini Double click Yang besar dulu Ada pertanyaan seperti ini Di oke saja Nah teman-teman tinggal ganti Aja disini Text nya Nah ini font yang digunakan Oke Nah ini saya Berganti dia ya Ini kita Delete saja Ini kita delete saja Ini kita bisa atur fontnya Disini teman-teman Misalkan teman-teman Menggunakan font apa nih Yang agak tebal itu Impact ya Kita menggunakan Impact saja Nah seperti ini teman-teman Sudah seperti ini Dicentang Lalu kita close Jawabnya adalah yes Nah dia berganti teman-teman Untuk yang ini Yang ukuran kecilnya Disini cara menggantinya Nah ini Ini Saya Lalu juga Disini saya ganti Misalkan Saya ganti dengan Arial ball Arial ball Ah black saja Saya centang Saya close Lalu saya jawabnya adalah yes Nah seperti ini teman-teman Oke ya teman-teman ya Background nya di non-aktifkan Jika teman-teman ingin menyimpan formatnya PNG Oke ya Di non-aktifkan Di aktifkan Oke Efek yang berikutnya Yang ini Ini bentuk besi ya Besi tempah gitu ya Ini Ukuran file nya 121 mega Link download nya ini Ini font nya Silahkan teman-teman gunakan Teman-teman download Lalu teman-teman install Cara Menggunakan mockup nya Secara teori Seperti ini Oke Kita akan praktekan teman-teman ya Kita praktekan Ini saya kembali Mockup yang ke 7 Ini saya buka Efek Fantasi Nah seperti ini Ini kita non-aktifkan Text nya Caranya sangat mudah Double klik saja disini Teman-teman Double klik Terjawab oke Nah ini Misalnya kita ganti-ganti Teman-teman disini Nah ini Font nya gak saya install Seperti ini Kita ganti-ganti saja Teman-teman Misalkan Kita ganti Centang Yang ini juga kita Nah gini Lalu ini yang ini Saya kecilkan sedikit Taruh disini Centang Nah sudah seperti ini Lalu teman-teman Close Jawabnya adalah yes Nah kembali kesini teman-teman Jika teman-teman ingin menyimpan Forma cap.ng Tanpa background Ini dinaktifkan backgroundnya Jadi tanpa background Jadi seperti ini Gimana? Mudah bukan? Ini mock-up yang ke-7 Nah berikutnya Mock-up yang ke-8 K-8 seperti ini teman-teman Hampir sama Seperti ini Hampir sama Metalik Link downloadnya ini Formatnya adalah Photoshop Ukuran file-nya 66,5 MB Link downloadnya ini Fontnya digunakan Impact Cara menggunakannya Seperti ini Secara teori Kita akan praktekan Oh yang ke-8 Oke Aktifkan dulu Textnya Lalu disini Cara membuatnya Disini teman-teman Double klik saja Lalu kita aktifkan Horizontal tipe tool Kita ganti Textnya Oke Oke Kita ganti Dengan text ini saja Terus saya Kecilkan Kita akan di sini Kita akan di sini Saya besarkan sedikit Oke Oke Saya enter Atau centang Saya close Jawabannya adalah Yes Kembali ke dokumen kita Nah jadi seperti ini teman-teman Jika ingin disimpan Formatnya PNG Nah kita mengaktifkan aja Backgroundnya teman-teman ya Jadi seperti itu teman-teman Ini yang ke-8 ya Efek yang ke-8 Nah efek yang berikutnya Mockup yang berikutnya ini Teman-teman Legend Ini bentuknya adalah Efek Metallic Atau Platinum Seperti ini Downloadnya ini teman-teman Link downloadnya Ukuran file-nya Sangat kecil 12,2 MB Font yang digunakan ini Link downloadnya ini Cara teori penggunaannya ini teman-teman Kita akan praktekan Cara menggunakannya Cukup double click di sini Add text here Double click Saya OK Terus saya Ini fontnya belum diganti ya teman-teman Saya ganti font yang bawaan Yang ada saja Ini Saya Ganti Textnya Gitu ya Reduan gitu ya Fontnya saya menggunakan Impact saja Kita gunakan font impact Oke seperti ini teman-teman Nah untuk Text lengkungannya ini Teman-teman bisa aturnya di sini teman-teman Bisa teman-teman atur Nah lengkungannya Semakin lengkung Atau gimana gitu ya Tinggal teman-teman atur saja Begitu ya Bisa kita atur seperti ini Oke Di sini teman-teman ya Aturnya ya Selanjutnya di enter Atau di centang Jadi seperti ini Lalu kita close Jawabnya adalah yes Nah seperti ini teman-teman Untuk bintang-bintangnya ini Atau pencahayaannya ini Kita bisa Geser-geser teman-teman Sesuai dengan Posisi yang kita inginkan Kita kecilkan Kita besarkan gitu ya Di sini ya Teman-teman atur layarnya Di enter Setelah kita atur Di enter atau di centang Untuk menghilangkan backgroundnya Di sini teman-teman Ini dan ini Jadi kita teman-teman Bisa simpan formatnya Tanpa Background atau format PNG Nah berikutnya efek yang Terakhir seperti ini Ini bentuk efek Emas Berbeda dengan yang pertama Link downloadnya ini teman-teman Ukuran pile-nya 13,7 MB Secara teori Pembuatannya seperti ini Sebagai contoh Jadinya seperti ini teman-teman Seperti ini Oke kita praktekkan ya Kita praktekkan Nah ini Cukup double click di sini Double click Lalu teman-teman Untuk mengedit textnya Double click lagi di sini Dua kali double click Nah Lalu kita bisa ganti Misalkan kita ganti Idul Pitri Oke selanjutnya fontnya Kita Rubah Kita bisa menggunakan Font yang ini Awal Ramadan Nah seperti ini fontnya teman-teman Sudah seperti ini Dienter atau dicentang Sudah begini Kita close Jawabnya adalah yes Lalu kita close kembali Jawabnya adalah yes Kembali ke desain awal kita Nah seperti ini teman-teman Lalu teman-teman simpan Formatnya png Seperti yang di awal tadi File Save as Formatnya adalah Png Png Misalkan saya ganti Namanya Idul Pitri Png Saya save Jawabnya adalah non saja Lalu saya oke Kita bisa ambil Taruh di sini teman-teman Di desain kita di Corel File Import Nah ini Kita masukkan di sini Nah jadi teman-teman Gimana Mudah bukan Oke Nah berikutnya misalkan Teman-teman ingin membuat efek ini Pada Objek Bukan text ya Pada Pada objek lain Selain text Ini teman-teman bisa Membuat dulu objeknya Misalkan ini saya double klik ya Di sini ya Double klik saja Nah di sini Saya ganti objek lain Saya ambil ya File Pledge Ambil objek lain Di Mana nih Di sini Nah misalkan saya menggunakan ini Ini formatnya adalah Png teman-teman Tanpa background Diberi warna hitam ya Di warna hitam Pledge Ini saya besarkan Kita akan membuat Bentuknya Bukan text ya Seperti ini Saya oke Nah ini dinonaktifkan Textnya Seperti ini Lalu teman-teman Close Jawabnya adalah yes Nah bentuknya Bukan text ya Bukan dari bentuk text Tapi dari objek lain Seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Saya coba lagi yang lainnya ya Ini saya ambil lagi File Pledge Ini Logo FB Besarkan Saya letakkan di sini saja Saya jajar saja Ini saya atur posisinya Misalkan ini sedikit ke sini Yang ini sedikit ke sini Oke Saya close Jawabnya adalah yes Nah teman-teman Bagaimana Mudah bukan Cara membuat Efek 3D Yang ini bentuknya Atau modelnya Model Emas Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Menggunakan Kesepuluh Mockup 3D Text Metal Dengan Menggunakan Photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang Belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang Belum berlangganan Jumpa lagi di video Tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum